Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Shani Walangitan dalam bacaan Renungan Firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan bacaan Renungan Firman Tuhan kita pada saat ini Mari kita berdoa Bapak kami di surga Pada saat ini Shani memberat Tuhan Dan sekarang ingin mendengarkan Renungan Firman Tuhan Tuhan tolong isi hati kami dengan berkodoh Supaya kami bisa mendengarkan Renungan Firman Tuhan dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Jangan berdoa dan bersyukur Amin Juru Renungan kita pada saat ini adalah Menyatu dengan hatimu sendiri Ayat temannya dalam Masmur 4 Ayat 4 Biarlah kamu marah Tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu Tetapi tetaplah diam Ujilah dengan teliti hati Anda sendiri Dan juga kualitas kasih Anda terhadap Allah Tanyalah apakah saya sudah menggunakan waktu hari ini Untuk senangat sendiri Mencari hiburan sendiri Atau apakah saya menyenangkan orang lain Apakah saya membantu orang-orang yang dekat kepada saya Lebih berbakti kepada Allah Dan untuk menghargai hal-hal yang kekal Apakah saya menghidupkan agama di rumah tangga sendiri Apakah saya menyatakan kasih karunia Kristus Melalui kata-kata dan perilaku saya Melalui penurutan Apakah saya menghormati orang tua Dan memelihara hukum kelima Apakah saya dengan suka cita Menjalankan tugas kecil setiap hari Mengerjakan dengan setia Melakukan apa yang meringankan Beban orang lain Apakah saya menjaga bibir dari kejahatan Dan lidah dari ucapan gustah Apakah saya menghormati Kristus menembus Yang menyerahkan hidupnya Yang berharga agar saya dapat mencapai hidup kekal Bertekunlah, teguhkanlah hati Kemukakanlah janji Allah Dan kemudian percayalah tanpa ragu-ragu Jangan tunggu sampai merasakan Perasaan hati yang khusus Sebelum Anda pikir bahwa Tuhan menjawab doa Anda Jangan menandai Beberapa cara Allah harus bekerja Untuk Anda Sebelum Anda percaya Bahwa Anda menerima Hal-hal yang Anda minta Daripadanya Tetapi Percayalah firmannya Dan serahkanlah Segala hal Ketangan Ketangan Tuhan Dengan penuh percaya Bahwa doa Anda Akan dihargai Dan jawabannya Akan dipenuhi Pada waktu yang tepat Dengan cara Bapak Surgawi Melihat yang terbaik Bagi Anda Dan kemudian Hidupkanlah doa Anda Berjalanlah Dengan rata hati Dan majulah ke depan Amanat kepada orang Buddha Halaman 147 Demikianlah Renangan firmantuan kita Pada saat ini sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang bertakta Di dalam kajian surga Pada saat ini Saya ingin mengabar Tuhan Kami sekarang sudah selesai Mendengarkan Renangan firmantuan Tuhan Tuhan tolong berkati Orang-orang yang telah Mendengarkan Renangan firmantuan kita Pada saat ini Dan Tuhan juga Tolong berkati Orang-orang Yang berkekurangan Yang ada di luar sana Dalam nama Tuhan Yesus Shana berta Dan syukur Amin Tuhan Yesus Semua berkati Sampai jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati